dipersembahkan oleh yang jelas menjadi pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan nasional sejak tahun 1963 tapi makamnya pun baru diketahui belum lama ini setelah puluhan tahun detektif Tan Malaka Haripose memburu makam Tan Malaka. Berikut cuplikannya dan kita lihat bagaimana. Saya pernah ke Kediri dan menjewa motor dan selama tiga hari saya mundur mandir di dekat Kediri dan di Gunung Wilis untuk mencari veteran yang pernah disana waktu revoluti dan yang bisa beri penjelasan. Nah ini bertemu dengan hasil yang baik dan saya bisa rekonstruksi siapa yang berlaku kematian Tan Malaka. Ini seorang TNI waktu itu. Dan dimana eksekusi itu berdialan dan dimana makamnya. Dan 90% bisa ditetapkan bahwa makam Tan Malaka di makam desa selopangun itu. Dan tidak ada Nisan dengan namanya hanya ada batu dan tidak ada lain. Ini tempat makam yang sangat sederhana. Dan dengan informasi itu saya bisa kata makam Tan Malaka di bawah batu Anunin itu. Yang ditemukan semuanya sesuai dengan Tan Malaka. Dan juga menarik sekali bahwa orang yang ditemukan di sana. Denganya di silang, di blakan. Dan ini tanda bahwa ia di executi. Dipersembahkan oleh